Halo selamat datang di channel jam tangan original disini saya akan review produk ke shield shop Oke ini untuk edisi spesial anniversary ya kita buka produknya disini kita dapat manual booknya dan untuk manual booknya ini full bahasa Jepang ya ini untuk jam tangannya untuk jam tangannya ini di dominasi warna hitam ini untuk bekisnya bekisnya warna gold dan ada warna biru di tombol dan jarumnya Oke untuk produk ini talinya atau strapnya ini bahannya dari resin dan untuk buckle sama beltnya ini bahannya dari stand this ya untuk kacanya dia bahannya dari mineral glass selanjutnya saya akan jelaskan fungsi tombol-tombol yang ada di sini sebelumnya jam tangan ini juga udah memiliki fitur seperti alarm stopwatch timer dan juga wartime Oke jam tangan ini sendiri udah shock resist atau anti-banting dan untuk water resistnya sendiri ini bisa sampai kedalaman 200 meter Hai selanjutnya untuk tombolnya disini ada tombol kejahat hai 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 tombol adjust disini fungsinya untuk masuk ke pengaturan tombol mode disini untuk pindah pengaturan dan tombol reverse disini setelah kita masuk pengaturan biasanya untuk mengurangi angka dan tombol forward disini untuk menambahkan angka setelah kita masuk setting Oke setelah itu saya akan coba setelah setting jam tangan ini pertama tekan aja sampai bunyi bit Hai setelah bunyi bit kita cari zona waktunya dulu ini bangkok ini udah sesuai ya karena kita di waktu Indonesia Barat jadi waktunya ikut bangkok oke oke setelah itu model lagi nah ini untuk formatnya untuk formatnya ini ada 12-24 untuk ganti formatnya tinggal tekan tombol forward ini aja oke setelah itu model lagi ini masuk ke pengaturan detik ya dan ini jamnya oke kita sesuaikan jamnya ini untuk menitnya setelah itu model lagi ini masuk ke pengaturan tahun bulan dan terakhir tanggalnya oke model lagi ini untuk lightnya lainnya ada yang satu detik sama 3 detik untuk pindah ke light yang 3 detik tinggal tekan tombol forward aja oke setelah itu model lagi kembali ke pengaturan awal setelah semua pengaturan udah selesai tinggal tekan tombol adjustnya aja satu kali untuk menyelesaikan setting untuk jarumnya ini sendiri akan otomatis mengikuti jam digital yang tadi udah kita setting kalau kamu tertarik buat beli producen taruh yang tadi kamu bisa melakukan pembelian secara langsung di store kita yang ada di Surabaya dan Jakarta untuk yang di Surabaya kita ada di Gunungan Plaza 2 lantai 1 dan untuk yang di Jakarta kita ada di Atri Museneng dan Pasarbang kamu juga bisa melakukan pembelian di website kita yang ada di www.grossiljamtangan.com dan ada juga kita di marketplace seperti Tokopedia Sopi Bukalapak BliBli.com dan Lazada dan kamu juga bisa melakukan pembelian di Instagram kita untuk produk G-Shock Baby G ada di King of G-Shock Indonesia dan untuk produk Alexander Christy ada di Grocer Alexander Christy untuk produk Seiko ada di Grocer Seiko dan untuk Casio General ada di Casio Store Indonesia Oke terima kasih sudah menyaksikan video saya nantikan video saya selanjutnya jangan lupa tinggalkan komen like dan subscribe thank you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax